Bab 1116 Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang, Lu Chen, Kan, namaku He Sen, akulah yang akan melawanmu hari ini. He Sen melihat tetua keluarganya kempes, jadi dia berdiri dan berteriak pada Lu Chen, cek-cek, rambutnya tidak tumbuh rata, tapi mulutnya sangat kuat. Diperkirakan lidahnya sudah berkembang terlebih dahulu, dan panjangnya tujuh inci. Seorang yang mulia masih berada di tanah air timur, yang hanya dapat menunjukkan satu hal, yaitu dia sudah tua, dan Song Zu tidak akan menerimanya. Lu Chen memandang He Sen dengan dagu di tangannya, dan berkata, alismu jarang, lubang hidungmu terkulai, dan ototmu kendur. Kamu setidaknya harus berusia seratus tahun. Benda yang ada di kios itu mungkin sudah fungsinya menurun dan menyusut drastis. Diperkirakan panjangnya hanya satu inci. Kamu baru berumur seratus tahun, dan seluruh keluargamu berumur seratus tahun. He Sen sangat marah, dan tanpa sadar mendorong ke belakang, saya baru berusia lima puluh tahun-tahun ini. Saya dalam kondisi prima, dan tubuh saya luar biasa. Bagaimana bisa benda itu hanya berukuran satu inci? Ah, maaf, ternyata penilaian ku salah. Lu Chen segera meminta maaf, kalau begitu kamu harus menghitung ulang, kamu bukan seratus, tapi lima puluh, penurunan fungsinya berkurang setengahnya, penyusutannya berkurang setengahnya, benda itu bertambah satu inci, totalnya dua inci, yang lebih dari satu inci ganda, selamat. Kamu, He Sen tertegun oleh Lu Chen, seluruh tubuhnya kaku, dan dia meragukan hidupnya. Untuk sesaat, He Sen punya alasan untuk percaya bahwa jika dia terus menghadapi Lu Chen, dia mungkin tidak akan bisa bertahan sampai saat perang, dan dia akan dipukuli sampai mati oleh Lu Chen. Orang-orang di lingkaran luar, ada yang menahan tawa, ada yang tidak bisa menahannya, ada yang sudah tertawa, bahkan ada yang pingsan karena tertawa. Jangan bicara omong kosong, ayo bertarung. Gansi muncul lagi, ingin sekali mengajak Lu Chen He dan Sen Kai bertarung. Hari ini, meskipun Patriark Chang Yu mengalahkan Patriark Suantian, Patriark Chang Yu, yang paling berkuasa, digantung dan dipukuli oleh Patriark Suantian, dan Sekte Chang Yu kehilangan banyak poin. Jika Anda ingin mendapatkan kembali permainan tersebut, Anda harus mendapatkannya dari Lu Chen. Lu Chen dan Sen Yi bertarung, Suantian Xiao Zhu vs Chang Yu Xiao Zhu, inilah tema hari ini. Meski menang bersama Sen tidak akan mengubah fakta bahwa peringkat Zhongmen telah menurun, tapi setidaknya itu bisa menyelamatkan banyak muka. He Sen, Kan, jangan sembunyikan, tunjukkan wilayahmu. Lu Chen juga tahu bahwa pertempuran ini harus dilakukan, jadi dia berkata begitu. Kalau begitu besiaplah. Dan Sen Dao, apa yang sedang kamu persiapkan? Lu Chen bertanya, siapkan mata anjingmu untuk dibutakan. He Sen mencibir, dan segera merelekskan seluruh tubuhnya, napasnya meledak, dan paksaan yang mengerikan datang ke arah Juan Lu. Hormatilah King Tian, ada ledakan seru dari tempat kejadian, level He Sen sangat tinggi, Lu Chen sangat saingan. Ada tiga tingkat alam yang mulia, yang mulia bumi, yang mulia King Tian, dan yang mulia tubuh emas. He Sen Zheng adalah yang mulia King Tian, satu tingkat lebih tinggi dari yang mulia bumi, dengan momentum yang lebih besar dan paksaan yang lebih kuat, seperti gunung yang menekan puncaknya, mencoba menghancurkan Lu Chen menjadi daging cincang. Hanya saja ketika kekuatan jiwa Lu Chen bergerak, semua paksaan menjadi tak terbendung, dan semuanya terhalang. Hah, melihat tidak ada yang salah dengan Lu Chen, He Sen terkejut, kamu tidak menjawab. Menurutmu bagaimana reaksiku? Lu Chen bertanya balik, berlutut, Apa? Paksaanku sangat kuat, dan wilayahmu sangat rendah, aku bisa mendorongmu hingga berlutut. Hei, kamu sudah bangun. Bangun, tidak, kamu belum bangun, kamu sedang bermimpi. Lu Chen begitu bertekad hingga dia sangat marah pada Sen Ki Kiao, karena kamu tidak berlutut, maka aku akan memukulmu sampai kamu berlutut. Kamu tidak memiliki kemampuan. Lu Chen mengambil pisau panjang itu dan berkata dengan tenang, kamu baru saja dipromosikan, dan kamu hanyalah yang mulia King Tian yang lemah. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Sejujurnya, Lu Chen selalu berharap murid Patriark Chang Yu akan tetap menjadi penguasa bumi, tapi sayangnya dia tidak berhasil. Pada awalnya, Patriark Chang Yu sengaja menipunya dengan mengatakan bahwa muridnya adalah penguasa bumi, namun nyatanya dia adalah penguasa bumi yang hendak menerobos. Pada saat penunjukan dengannya, murid lelaki tua itu sudah menjadi yang mulia King Tian, dan dia menggunakan level super tinggi untuk menuai hidupnya. Hanya saja ada dua Patriark yang melindunginya di langit di atas, Patriark Chang Yu ingin memanfaatkan pertempuran ini untuk mengambil nyawanya, tetapi sia-sia belaka. Tanpa kekhawatiran tentang keselamatan, apa yang dia takutkan saat bertarung dengan Chen. Dia ingin mencoba kekuatan kesengsaraan surgawi lapisan ketiga, berapa kekuatan promosinya. Cobalah tubuh pertarungan lima naga, seberapa besar kekuatan yang telah ditingkatkan untuk diri Anda sendiri. Atas dasar ini, tingkat kekuatan tempur apa yang telah dicapai dengan mengorbankan Santian. Adapun menang atau kalah, dia tidak peduli lagi, dia bisa mengalahkan yang mulia bumi, bagaimana dia bisa mengalahkan yang mulia King Tian. Bahkan yang mulia King Tian yang lemah pun tidak. Yang mulia bukanlah kubis Cina, asalkan dia tidak kalah jeleknya. Bahkan jika aku adalah yang mulia King Tian yang lemah, aku bisa menghancurkanmu sampai mati dalam kondisi pemurnian dewa setengah langkah. Ho Xin mencibir sebagai jawaban, Xiao Zhu, jangan gegabu pada Lu Chen, anak ini memotong barang kering dengan satu pisau, dan dia memiliki kekuatan bertarung yang terhormat. Gan Xi mengingatkan, di bawah yang mulia, semuanya adalah semut. He Sen tidak menanggapi kata-kata Gan Xi dengan serius, bahkan jika dia tidak terkalahkan di alam kesengsaraan surgawi, dia akan tetap dikalahkan oleh yang mulia. Ada celah yang tidak dapat diatasi di bawah yang mulia, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya, dia tidak bisa melewatinya, jurang itu. Terlebih lagi, perbedaan antara aku dan dia bukanlah sebuah celah, melainkan dua. Pada saat ini, Lu Chen mulai memanggil tubuh pertempuran, siap berperang. Lima naga bertarung, dengan minuman rendah, suara nyanyian naga terdengar satu demi satu, bergema di langit dan mengguncang empat arah. Lima, urat naga keluar dari tubuh Lu Chen, naik, empat besar dan satu kecil, satu merah, satu kuning, satu biru, satu hijau dan satu hitam, bersinar dengan lima warna cahaya, mengelilinginya. Dan di mata Lu Chen, lima naga telah muncul, membentuk pola lima naga. Saat berikutnya, kekuatan Lu Chen melonjak, momentumnya luar biasa, seperti dewa naga turun ke dunia, memandang rendah dunia, mengabaikan dunia. Ini yang pertama kali Lu Chen memanggil lima naga sejak dia membangunkan arteri bela diri naga guntur. Hanya saja banyak orang yang terkejut ketika tubuh pertempuran Wulong muncul, dan mereka adalah orang-orang yang akrab dengan Lu Chen. Penglihatan Tuan Muda, mengapa ada naga ekstra? Waner tercengang, naga bos telah menambahkan naga kecil, apakah ini berarti? Sangguan Jin, Fei Long dan lainnya, serta seluruh pasukan fanatik, terkejut dan gembira, dan mereka juga sangat percaya diri dengan pertarungan Lu Chen. Mereka tidak tahu tentang seni bela diri Lu Chen, mereka hanya tahu bahwa setiap kali ada naga dalam pandangan Lu Chen, kekuatan tempur. Lu Chen akan menjadi semakin tidak normal. Dan Mingyue sangat gembira, karena dia juga memiliki tubuh tempur, dan setiap kali dia membangunkan pembuluh darah bela diri unikon, kekuatan tempurnya akan meningkat. Oleh karena itu, dia tahu bahwa setiap kali ada naga tambahan di tubuh pertempuran Lu Chen, kekuatan tempur Lu Chen akan meningkat satu lapisan. Adapun seberapa besar kekuatan tempur Lu Chen akan meningkat dengan penambahan naga, dia tidak yakin. Lagi pula, berkat tubuh pertarungan setiap orang berbeda-beda. Penglihatan berbentuk naga, ada lima naga. He Sen melihat kelima naga yang mengelilingi Lu Chen, dan lapisan keraguan perlahan muncul di matanya. Jika saya katakan, ini adalah lima penglihatan, apakah Anda percaya? Lu Chen tampak tenang, mencoba melihat apakah dia bisa menipu Sen. Aku percaya padamu hantu, seseorang hanya memiliki satu penglihatan, bagaimana bisa ada lima penglihatan? He Sen tidak mempercayainya. Hanya ada satu visi pejuang, dan itu hanya dapat menginspirasi satu visi, dan Sen Buksin sebenarnya benar. Tapi apa yang He Sen tidak ketahui adalah bahwa apa yang didukung Lu Chen bukanlah sebuah visi, tetapi sebuah tubuh pertempuran. Badan pertempuran sangat langka, tidak ada catatan yang relevan di Wastelen Timur, dan hampir tidak ada yang mengetahuinya. Prajurit yang bisa memanggil tubuh pertempuran adalah orang-orang yang sangat spesial. Misalnya, Lu Chen, yang berlatih seni sembilan naga kembali ke satu, bukan berasal dari benua Yuan Wu. Contoh lainnya adalah Ming Yue yang sangat berbakat dan berbeda dari orang biasa. Dia terlahir dengan monster kelahiran Jade Kilin, memiliki banyak potensi seni bela diri Kilin, dan terlahir dengan tubuh petarung. Itulah visi dari seorang jenius yang tiada taranya. Melihat bahwa dia dan Sen tidak akan ditipu, Lu Chen beralih bermain-main. Omong kosong, hutan belantara timur tidak memiliki banyak aura. Lumayanlah bisa membiarkan bakat seni bela diri kelas 1. Sangat mustahil bagi seorang jenius yang tiada taraf untuk dilahirkan. Jika ada seorang jenius yang tiada taraf, itu hanya akan berada di benua tengah, bukan di hutan belantara timur. He Sen menggelengkan kepalanya, penglihatanmu berbeda dari penglihatan orang lain. Baik itu bawaan atau mutasi. Tidak akan terlalu istimewa. Ini sangat istimewa, kamu akan mengetahuinya setelah kamu mencobanya. Lu Chen mengangkat pedang panjang, dan diam-diam memutar metode jantung pedang keempat santian. Energi sebenarnya berpindah dari pembuluh darah tertentu, berkumpul di tangannya dalam sekejap, dan dituangkan ke dalam pedangnya. Dalam sekejap, energi pedang melonjak 10 ribu zang, langsung ke langit. Ups, ada tiga orang yang bersembunyi di awan, dan salah satunya terkena pisau udara dan hampir terjatuh dari langit. Rumput, anak itu pasti sengaja melakukannya. Patriark Changyu sedikit malu, berubah menjadi marah karena malu, dan hampir mengamuk. Cih, kamu adalah orang suci yang agung, tapi kamu tidak bisa menghindari aura pedang kecil, kamu masih punya keberanian untuk menyerang. Orang asli yang mendominasi itu mencibir. Berhentilah berdebat, dan saksikan murid-muridmu berkompetisi dengan hati-hati. Sungguh mengagumkan bagimu untuk berani bersaing dengan yang mulia King Tian dalam setengah langkah pemurnian para dewa. Seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan jubah martir di sebelahnya berbicara, murid yang sombong memiliki penglihatan yang aneh. Saya mendengar bahwa kekuatan tempurnya tidak cocok dengan alamnya. Dia membunuh murid pertama dari sekte Changyu di alam kesengsaraan surgawi, yang hampir berada di level alam kesengsaraan surgawi. Tak terkalahkan. Jika dia dapat memiliki kekuatan untuk melawan yang mulia King Tian, maka dia benar-benar arogan siang. Tiada taranya. Petik 2 petik 2, anak laki-laki itu akan membayar harga untuk memenggal kepala alam kesengsaraan surgawi terbaik murid sekte kami. Kata Patriark Changyu dengan getir. Itu karena murid-muridmu tidak sehebat yang lain. Apa yang ingin kamu katakan? Kata orang sungguhan yang mendominasi. Kalau begitu lihat saja muridmu. Bagaimana keterampilanmu lebih rendah dari orang lain, dan bagaimana kamu mati di tangan muridku? Kata Patriark Changyu sambil mendengus dingin. Alam budidaya dewa setengah langkah terlalu rendah. Bahkan jika Anda adalah seorang jenius yang tiada taranya, Anda tidak bisa menjadi lawan dari yang mulia. Terlebih lagi, He Sen bukanlah yang mulia di bumi, tetapi yang mulia dari langit biru. Perbedaannya terlalu besar. Nenek moyang para martir menggelengkan kepalanya, dan berkata, Saya kira, jika Lucen tidak bisa bergerak dengan Sen, dia akan kalah. Satu gerakan akan membunuhmu. Patriark Changyu menambahkan, Bagaimana jika kamu tidak mati dengan tiga gerakan? Orang asli yang mendominasi bertanya balik, dan memberikan tipuan untuk Patriark Changyu. Mayat hidup dan pukul sampai mati. Patriark Changyu tidak tertipu, begitu katanya. Jika Lucen melakukan tiga trik dan orang tua itu memutuskan, perdebatannya akan berakhir. Namun Nenek moyang para syuhada berkata, Apapun yang terjadi, dua orang di bawah ini tidak boleh binasa. Nenek moyang para martir tidak ingin berperang berikutnya, Mereka harus bertarung sampai mati, Yang akan membuat konflik antara Sekte Suantian Dao dan Sekte Changyu semakin serius, Yang tidak kondusif bagi kesatuan Sekte. Namun, pertunangan antara Lucen dan Sen harus diperjuangkan dan tidak bisa dihentikan. Lalu dia akan memberi kesempatan pada kedua belah pihak, Hanya tiga gerakan, tidak membahayakan nyawa. Selain itu, dia juga siap, Jika He Sen menyerang terlalu keras dan ingin membunuh Lucen, Dia akan menyelamatkannya. Namun, Patriark Changyu dan Daois-Daois tidak terlalu bersedia. Patriark Changyu hanya ingin menghajar Lucen sampai mati bersama Sen, Tapi dia tidak peduli berapa banyak gerakan yang harus dia lakukan. Tetapi orang sungguhan yang mendominasi bahkan tidak ingin Lucen melawan satu gerakan pun. Perbedaan antara kultifasi Lucen dan He Sen adalah langit dan bumi, Dan kekuatannya terlalu besar. Sulit untuk mengatakan apakah Lucen dapat melakukan dan menerapkan satu gerakan. Setelah tiga langkah, apakah dia masih di sana? Namun Patriark Changyu dan Daois-Daois hanya bisa menerima keputusan Patriark Xianli, Yang merupakan yang terkuat di antara mereka. Tetapi pada saat ini, di bawah langit, di atas bumi, di luar gerbang gunung, Lucen mengangkat pedang panjang, dan aura pedang melonjak ke langit, Seolah-olah dewa pedang turun ke dunia, mencoba memotong langit. Ada momentum di udara, tapi tidak ada alam, seperti semut di tempat yang sama. He Sen mencibir, menopang penglihatannya, dan kekosongan di belakangnya bergetar, Dan seutas benang emas besar muncul. Meskipun He Sen meremehkan musuh, dia tidak ceroboh, Jika tidak, dia bahkan tidak akan repot-repot mendukung visinya. Saya mendengar bahwa kekuatan tempur Anda tidak sesuai dengan wilayah Anda secara serius, Dan Anda bahkan memenggal kepala murid perampokan hari pertama sekte kami. Anda memiliki kekuatan. He Sen bahkan tidak menunjukkan senjatanya, Tetapi mengangkatnya dengan satu tangan, Menunjuk ke arah Lucen, Bergerak, coba saya lihat, Seberapa kuat kekuatanmu. Tebas kamu sampai mati. Lucen terus memegang pisau panjang itu, Menunggu serangan. Ayo, ayo, biarkan aku melihat bagaimana kamu membunuhku. Dan Sin tertawa. Saya dengar ada orang di atas, Dan tidak ada yang bisa membunuh siapapun hari ini. Lucen berkata begitu. Memang benar, Jika orang di atas mencegahku membunuhmu, Maka aku akan menggosok kepalamu ke tanah. Dan Shen Dao, Kebetulan, Aku juga ingin menekan pantatmu ke tanah dan menggosoknya ke depan dan ke belakang. Lucen menganggup dan menjawab, Percuma menjadi tajam dan tajam. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, Kamu akan digantung dan dipukuli. He-sen mencibir, Membuka tangannya, Dan langsung meraih Lucen. Dalam sekejap, Angin dan awan menyapu, Bumi bergetar, Dan tangan raksasa muncul di kehampaan, Menutupi langit dan menghalangi matahari, Meraihnya, Dan mengunci Lucen. Bunuh langit, Lucen menebas dengan pisau panjang terangkat tinggi, Dan segera angin dan awan menyebar, Dan langit serta bumi menjadi gelap. Bilahnya ada di mana-mana, Ruang angkasa runtuh, Kehampaan hancur, Bumi tenggelam, Dan tangan raksasa itu terpotong lurus. Ledakan, Bilahnya menebas tangan raksasa itu, Dan terdengar suara keras yang mengguncang langit. Dua kekuatan besar bertabrakan, Dan akibat dari pertempuran yang terbentuk menghantam segala arah, Dengan radius 10 ribu zang, Paviliun runtuh, Dan gerbang gunung hancur. Saat berikutnya, Tangan raksasa itu terpotong dan dihentikan, Kemajuannya terhalang, Mekanisme udaranya rusak, Dan Lucen tidak dapat dikunci. Namun, Lucen terpental kembali oleh kekuatan tangan raksasa itu, Dan dia terbang ribuan kaki jauhnya dengan pisaunya. Dia hampir tidak bisa berdiri, Tetapi dia sudah muntah darah dan semangatnya lesu. Wow, terjadi keributan di antara penonton, Dan pejabat tinggi dari berbagai sekte tercengang. Agak sulit dipercaya bahwa Lucen tidak diledakkan oleh Heisen Seperti yang mereka harapkan. Yang mulia King Tian mengambil setengah langkah Untuk memurnikan para dewa, Apalagi yang dia pikirkan. Semua orang tahu bahwa pemurnian dewa setengah langkah Akan menyebabkan kematian yang menyedihkan. Tapi, Lucen itu masih bisa berdiri, Tidak terlalu buruk. Haha, ambil langkah pertama. Orang asli yang mendominasi sangat gembira. Jika Lucen bisa mengambil langkah pertama, Dia mungkin bisa mengambil dua langkah sisanya. Muridku tidak mencoba yang terbaik, Itu hanya menguji air. Wajar jika dia tidak membunuh Lucen. Apa yang membuatmu senang? Patriark Changyu berkata, Langkah selanjutnya, Muridku akan menyerang dengan seluruh kekuatannya, Dan Lucen akan mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Nenek moyang martir tidak berbicara, Tetapi menatap Lucen dengan mata tajam, Dengan ekspresi keraguan di wajahnya. Memang benar He-sen tidak mencoba yang terbaik sekarang, Dia hanya meraihnya dengan santai, Paling banyak 50% dari kekuatannya, Dan tidak melakukan gerakan mematikan. Sepertinya dia hanya ingin menyakiti Lucen. Itu sebabnya dia tidak bergerak. Ngomong-ngomong, Mari kita lihat Lucen yang centil ini. Setelah membawanya turun, Burung jenis apa yang akan dia lukai? Jika dia dan Sen melakukan gerakan penuh, Lucen pasti akan mati, Dan dia akan menghentikannya. Hanya saja dia tidak pernah menyangka bahwa Lucen tidak sesengsara yang dia bayangkan, Dan sepertinya dia tidak terluka parah, Setidaknya dia masih bisa berdiri. Benar, Kamu bisa membawa 50% kekuatanku, Tidak heran barang kering akan mati di tanganmu. Ada keterkejutan di mata He Sen, Dan kebenciannya terhadap Lucen menjadi berkurang. Dia tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan dalam perebutan tadi, Karena takut nenek moyang di atas akan mencoba menghentikannya. Dan dia sudah menjadi yang mulia King Tian, Jadi tidak ada yang mampu menangkapnya begitu saja. Di bawah yang mulia, Mereka tidak tahan sama sekali. Jika tubuh fisik tidak cukup kuat, Mereka akan meledak di tempat. Ini menunjukkan bahwa tirani fisik Lucen sangat menakutkan, Dan mungkin telah mencapai tingkat yang terhormat. Terutama tebasan Lucen, Membuat telapak tangannya mati rasa, Mencegah genggamannya bergerak maju, Yang juga menunjukkan bahwa kekuatan tempur Lucen berada di luar jangkauan alam kesengsaraan surgawi. Namun, Cederamu tidak serius, Tapi semangatmu lesu. Sepertinya kamu tidak bisa bertahan pada langkah selanjutnya. He Sen menatap Lucen dan tersenyum. Namun, Senyuman yang baru saja dia tunjukkan membeku di saat berikutnya. Sebab, Lucen tiba-tiba memiliki vitalitas yang kuat. Dalam sekejap mata, Aura Lucen menjadi lebih kuat dan semangatnya disegarkan, Menghapus keadaan lesu sebelumnya. Seseorang membantumu, He Sen melihat ke arah Lucen, Dan beberapa ratus kaki dari Lucen, Ada seorang wanita cantik yang sedang melakukan semacam teknik rahasia. Orang-orang dari Istana Senmu, He Sen segera mengerti apa yang sedang terjadi. Ini adalah pertarungan asimetris. Dia jauh lebih tinggi dari Lucen, Jadi dia tidak keberatan seseorang membantu Lucen menyembuhkan selama pertempuran. Bagaimanapun, Seseorang di atas tidak ingin Lucen mati, Jadi dia ditahan, Jadi dia tidak punya pilihan selain melakukan apapun yang dia inginkan. He Sen tidak mengejarnya, Jadi Lucen punya waktu untuk mengatur nafas, Segera menghabiskan pilki spiritual sembilan pola, Dan kondisinya kembali ke puncaknya. Setelah itu, Lucen mengangkat pisau panjang itu lagi, Tetapi ekspresinya menjadi serius. Yang mulia King Tian, Sungguh tidak mudah untuk bertarung. Jika bukan karena kebangkitan pembuluh darah naga guntur, Berkah dari pembuluh darah naga tambahan menggandakan kekuatannya berkali-kali lipat, Pisau tadi tidak akan mampu menghentikan lawan sama sekali. Selanjutnya, Kamu bisa merasakan 70% kekuatan telapak tanganku. He Sen menembak lagi, Dan dengan satu telapak tangan, Telapak tangan raksasa muncul di kehampaan, Langsung menekan Lucen. Bunuh langit. Lucen menebas lagi, Menebas telapak tangan raksasa itu dengan keras, Dan kemudian menebas dengan suara keras yang menghancurkan langit, Mengguncang seluruh dunia. Pisau ini adalah pisau yang Lucen coba semaksimal mungkin. Itu sangat kuat sehingga menghancurkan kekosongan di segala arah dan meruntuhkan tanah di bawah kakinya. Ledakan, Kekuatan pisau yang menghancurkan kekuatan telapak tangan raksasa itu terhalang untuk beberapa saat. Itu diblokir untuk sementara waktu, Mekanisme udara di telapak tangan raksasa itu rusak, Lucen dibebaskan dari kuncinya, Dan terbang keluar dengan pisau. Engah, Lucen memuntahkan seteguk darah, Yang bercampur dengan organ dalam yang rusak, Dan luka dalam sangat serius. Tetapi dalam waktu singkat, Sejumlah besar vitalitas mengalir ke dalam tubuhnya, Dan wajah pucat Lucen berangsur-angsur memerah, Dan dia dengan cepat bangkit dari tanah, Dengan penuh semangat menelan pil Ji Wenlingki. Wajah Lucen sangat jelek, Ini adalah 70% dari kekuatan He Sen, Dia sudah sangat sulit untuk dibawa. Jika dia memiliki kekuatan 100%, Jika dia membawanya ke bawah, Tubuhnya mungkin akan menjadi sampah. Masalah terbesarnya adalah Dia tidak memiliki roh primordial, Dan ketika tubuhnya mati, Dia akan binasa. Namun, He Sen Chai dipromosikan menjadi Yang Mulia King Tian belum lama ini, Dan dia adalah Yang Mulia King Tian yang lemah. Jika itu adalah Yang Mulia King Tian yang normal, Apalagi 70% dari kekuatannya, Dia bahkan mungkin tidak mampu Menahan 50% dari kekuatannya. Luar biasa, Ini adalah contoh nyata dari ketidaksesuaian Antara kekuatan tempur dan alam. Di bawah 70% kekuatan Yang Mulia King Tian, Apakah tidak mungkin Yang Mulia di bawah? Tentu saja tidak bisa melakukannya, Bahkan penguasa bumi yang lebih lemah pun tidak bisa melakukannya. Lu Chen ini sungguh luar biasa. Langkah selanjutnya, He Sen pasti akan meningkatkan kekuatannya. Untuk bertarung, Aku ingin tahu apakah Lu Chen bisa menahannya lagi. Saya kira itu tidak akan berhasil. Saya melihat keadaan Lu Chen yang menjatuhkannya. 70% dari kekuatannya adalah batas atasnya. Jika lebih dari 10%, Dia akan difoto sebagai sampah. Pahlawan melihat hal yang sama. Ada banyak diskusi di tempat kejadian. Meskipun Lu Chen sedang berjuang Dan berada pada posisi yang sangat dirugikan, Dia jelas bukan lawan He Sen. Namun, Para pemimpin senior dari berbagai sekte tidak setuju. Tidak peduli bagaimana mereka mendiskusikannya, Kebanyakan dari mereka memiliki pendapat lain, Lu Chen terlalu kuat. Karena tidak ada perbandingan Antara alam pemurnian dewa setengah langkah Dan yang mulia King Tian. He Sen adalah yang mulia King Tian, Menjadi kuat adalah hal yang normal, Sehingga diabaikan oleh kebanyakan orang. Di sisi lain, Lu Chen, Alam pemurnian dewa setengah langkah kecil, Berada tiga alam besar di belakang yang mulia, Tetapi dia dapat menahan serangan tingkat yang mulia. Dia benar-benar menarik perhatian, Dan telah menjadi anak laki-laki tercantuk di antara penonton. Pada saat ini, Suara orang sungguhan yang mendominasi Datang dari atas langit, Lu Chen, Selama kamu mengambil langkah ketiga dengan Sen, Pertandingan ini akan berakhir. Begitu mata Lu Chen berbinar, Dia menjadi segar. Bahkan dengan penambahan pembuluh darah naga, Kekuatannya telah meningkat pesat, Tetapi kekuatan dasar dari kekuatan kesengsaraan surgawi tingkat ketiga Masih terlalu rendah, Dan sangat tidak mungkin untuk melawan He Chen. Jika dia terus bertarung, Dia akan sangat merepotkan, Dan dia pasti akan digantung, Dipukuli dan dihina oleh He Chen dengan berbagai cara, Dan hidup lebih buruk daripada kematian. Tetapi jika hanya ada satu gerakan tersisa, Itu akan berbeda, Dan dia melakukannya segera setelah dia mengertakkan gigi. Selama tubuhnya tidak diledakkan oleh He Chen, Dia tidak bisa mati. Seni sakral kayu suci Waner lebih baik daripada cairan Yuan Shen. Baik itu menyembuhkan luka atau memulihkan kekuatan fisik, Itu dapat diselesaikan hampir seketika, Dan dia bahkan menghemat waktu untuk meminum sari roh. Terlebih lagi, Basis budidayanya tinggi, Dan permintaannya akan cairan esensi roh juga tinggi. Jika dia tidak meminumnya dalam jumlah besar, Dia tidak akan melihat efek apapun. Dan dengan adanya Waner, Dia bisa menyelamatkan air ajaib yang berharga itu. He Shen, Aturan kontes dengan Lu Chen ini telah berubah, Dan kamu hanya bisa bertarung dalam tiga gerakan. Pada saat ini, Suara enggan patriark Chang Yu datang dari awan lagi. Langkah terakhir, Kamu menyerang dengan seluruh kekuatanmu untuk menghancurkan Lu Chen. Hormati perintah gurumu, Mata He Shen berbinar, Mata Lu Chen menjadi gelap, Mata semua orang membeku, He Shen memukul dengan seluruh kekuatannya, Yaitu kekuatan seratus persen, Dan Lu Chen pasti tidak akan meninggalkan sampah. Secara relatif, Kekuatan tempur Lu Chen sangat kuat, Begitu kuat sehingga dia sesat, Dan tidak ada seorang pun yang tak terkalahkan di bawah yang mulia. Bahkan penguasa bumi yang lebih lemah di atas yang mulia mungkin bukanlah lawan Lu Chen. Tetapi di depan yang mulia King Tian, Lu Chen jelas tak terkalahkan, Dan ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Patriark Chang Yu sebenarnya memerintahkan He Shen untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya, Itu demi nyawa Lu Chen. Orang tua itu berkata bahwa tidak ada yang bisa mati dalam pertempuran hari ini, Dan siapapun yang melanggarnya akan mati. Dan di awan, suara agung para leluhur terdengar lagi, Murid Chang Yu He Shen, Kamu telah memanfaatkan alam, Dan kemenangan bukanlah perang. Jika kamu menggunakan seluruh kekuatanmu, Jangan salahkan yang lama kawan karena telah bergerak. Kamu hancurkan, Ah, mata He Shen, Menjadi gelap, Mata Lu Chen berbinar, Mata semua orang di tempat kejadian berubah dari stagnan menjadi cepat, Dan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Ini jelas, Nenek Moyang para martir memberi kesempatan kepada kedua belah pihak. Jika He Shen ingin membunuh Lu Chen, Dia harus membunuh Lu Chen dalam satu pukulan tanpa menggunakan seluruh kekuatannya. Dan jika Lu Chen ingin keluar dari tubuhnya, Dia harus mengambil langkah terakhir He Shen, Bukannya meledak di tempat. Nenek Moyang para martir tidak diperbolehkan menyerang dengan seluruh kekuatannya dengan Shen, Tetapi mereka tidak diperbolehkan menggunakan 90 persen kekuatannya. Selama He Shen bukan orang bodoh, Maka langkah terakhirnya haruslah 90 persen kekuatan. Meskipun ada perbedaan besar antara kekuatan 90 persen dan kekuatan pukulan penuh, Tidak banyak orang di tempat kejadian yang percaya bahwa Lu Chen dapat menahan 90 persen kekuatan He Shen. Bahkan Patriark Chang Yu tidak berani memprotes ketika Nenek Moyang para martir berbicara, Jadi apalagi yang bisa He Shen katakan. Kalau begitu, untuk jurus terakhir, Kamu bisa mengambil 90 persen kekuatan pukulanku. He Shen mengangkat tinjunya perlahan. Lu Chen tidak berbicara, Dia mengangkat pisau panjangnya tinggi-tinggi, Dan ekspresinya sangat bermartabat. Pukulan ini akan menjadi ujian terbesarnya. Lihat tinju itu, He Shen menekan 90 persen kekuatannya, Dan meninju dengan pukulan. Pukulannya begitu kuat sehingga langsung mengunci Lu Chen. Tinju itu menghancurkan area yang luas dan runtuh, Dan kekosongan di segala arah hancur. Bunuh langit, Lu Chen masih menebas, Kekuatan keterampilan tempur peringkat teratas dari peringkat langit, Dan pada saat yang sama hancur menjadi sepotong ruang, Menghancurkan kekosongan ke segala arah, Membuat tanah semakin bergetar, Membuat retakan di bawahnya, Kaki lebih dalam, Dan meledak lebih jauh. Ledakan, Bilah dan tinjunya berguncang bersamaan, Menimbulkan suara keras, Yang menyebar ke segala arah, Memekakkan telinga. Bentak, Kekuatan pedang itu runtuh, Pedang panjang itu hancur, Dan pukulannya terus jatuh dengan kekuatan yang tersisa. Yang mulia King Tian sangat kuat, Bahkan jika dia hanya menggunakan 90 persen kekuatannya, Pukulannya sangat kuat. Bahkan Lu Chen sulit menandinginya. Lu Chen telah dikunci dan tidak bisa mengelak. Tinju He Sen hendak mengenai tubuhnya. Sudah terlambat untuk mengatakannya, Tapi itu sangat cepat, Dua sinar cahaya datang dalam sekejap. Itu adalah dua kuali tingkat sakristi tertinggi. Metode penumpukan tiba-tiba diblokir di depan Lu Chen. Ledakan, Sebuah kuali dihancurkan menjadi bubuk dengan kepalan tangan. Bentak, Kuali berikutnya rusak. Kedua kuali tersebut memotong sebagian besar kekuatan pukulannya, Namun Tinju He Sen masih berpotensi jatuh, Dan akhirnya mengenai tubuh Lu Chen. Peng, Seperti layang-layang yang talinya putus, Lu Chen terlempar dengan pukulan, Dan anak panah berdarah dimuntahkan ke udara. Tanpa diduga, Aku membawanya ke bawah. Merupakan keajaiban aku tidak meledak hanya dengan satu pukulan. Anak ini Lu Chen terlalu hebat. Dia bahkan meledak dengan pisau, Berapa banyak pukulan yang dia tahan. Juga, Siapa yang melempar kuali ke sana? Jika kedua panci itu tidak memblokir begitu banyak pukulan untuk Lu Chen, Lu Chen akan hancur berkeping-keping. Melanggar peraturan, Kamu tidak peduli apakah itu adil atau tidak? Ini adalah kontes yang tidak adil, Jadi adil jika dia dan Sen Yida menindas yang lebih mudah. Agar adil, Dia dan Sen harus menurunkan level mereka dan melawan Lu Chen lagi. Tidak mungkin melawan yang mulia King Tian di alam dewa setengah langkah. Hanya Lu Chen yang punya nyali untuk bertarung, Dan tidak ada orang lain yang bisa bertarung. Tubuh fisik Lu Chen juga sangat kejam. Jika orang lain dipukul oleh yang mulia, King Tian, Bahkan jika kekuatan tinjunya hanya tersisa 20%, Dia akan meledak di tempat. Ada keributan lain di tempat itu, Dan banyak orang dikejutkan oleh pukulan Lu Chen. Namun, Lu Chen membawanya pergi, Tetapi jatuh ke tanah, Tidak bergerak, Tidak tahu apakah itu hidup atau mati. Itu tidak dihitung sebagai ledakan tubuh. Jika kamu dipukul olehku, Organ dalam tubuhmu pasti akan hancur, Dan kamu akan mati sama saja. He Sen menarik tinjunya, Memandang Lu Chen di sana yang tampak kehabisan nafas, Dan tidak bisa menahan senyum. Selama Lu Chen meninggal di tempat, Bahkan murid istana Senmu tidak dapat menyelamatkan Lu Chen. Apakah kamu tidak akan terkejut sampai mati? Tidak akan terlalu rapuh, Kan? Lebih percuma saja disetrum sampai mati daripada diledakan. Ada banyak suara seperti itu di tempat kejadian. Dan Ming Yue, Yang tidak bisa berbuat apa-apa, Memiliki wajah pucat, Dan hatinya sudah melayang di udara. Semua legion fanatik, Seribu murid Senmu, Dan pejabat senior Suantian Daozong semuanya memiliki ekspresi gugup di wajah mereka. Mereka takut Lu Chen benar-benar tidak bisa berdiri, Jadi itu akan menjadi masalah besar. Oke, Satu pukulan membunuh bajingan kecil Lu Chen itu. Di tengah awan, Suara gembira Patriark Chang Yu keluar. Tetapi orang asli yang mendominasi tidak mengeluarkan suara, Dan dia tidak tahu apakah dia terlalu sedih atau sangat marah, Jadi dia tidak dapat berbicara. Batuk, Tiba-tiba, Lu Chen yang terlihat kaku, Terbatuk-batuk, Dan langsung menimbulkan sensasi di antara penonton. Lu Chen, Dia belum mati. Selama masih ada satu nafas, Lu Chen tidak akan mati. Hati Mingyue akhirnya dimasukkan kembali ke perutnya. Legion fanatik bersorak. Bajingan kecil, Hidup ini sulit. Jauh di atas langit, Suara Patriark Chang Yu terdengar lagi. Tapi kali ini, Nadanya sangat kesal dan tidak berdaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya masih memiliki 30 persen kekuatan saya untuk memukulnya dengan pukulan saya. Jika Anda berada di bawah yang mulia, Anda pasti akan mati. Dia hanya setengah langkah untuk memurnikan para dewa, Jadi kenapa dia tidak mati? Dia harusnya segera mati. Apa yang dia lakukan? Itu siapa? Kamu? 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 Kamu bocah gendut? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu seorang yang suka mengotak atik? Panci jenis apa yang kamu lempar? Melihat Lucen perlahan bangkit dari tanah, He Sen langsung meragukan kehidupan dalam berbagai cara. Lucen berdiri, menghela nafas lega, dan diam-diam berteriak di dalam hatinya. Jika Fei Long tidak menopang penutupnya tepat waktu dan mengirimkan dua kuali suci untuk memblokir beberapa pukulan untuknya, dia mungkin akan terpesona oleh He Sen. Dan Waner, jika bukan karena Waner yang terus memberinya kekuatan hidup dari awal hingga akhir, saat dia terlempar dan tertegun, dia mungkin mati karena dia tidak bisa bernapas. Tentu saja, jika dia tidak berlatih teknik penempaan darah hewan, tubuh fisiknya akan sangat kuat, bahkan kuali Fei Long dan teknik suci Waner tidak dapat menyelamatkannya. He Sen, aku akan membalas tiga trik hari ini dua kali di masa depan. Lucen menunjuk ke arah He Sen dan berkata dengan dingin, Nak, kamu beruntung hari ini. Jika nenek moyang para syuhada tidak ada di sini, kamu pasti sudah mati tanpa tubuh utuh. Apakah kamu masih punya hidup untuk menjadi sombong di sini? He Sen tidak memukuli Lucen sampai mati, tetapi juga menahan amarahnya. Saya menyarankan Anda untuk menjadi seorang pria dengan ekor di antara kaki Anda, bersembunyi di sekte untuk mencari nafkah, dan sebaiknya Anda tidak keluar jika kamu tidak ada hubungannya. Jika tidak, lain kali aku bertemu denganmu, kamu tidak akan berada di sini hari ini. Beruntung sekali, lain kali, aku harus bertemu denganmu, dan kamu pasti kurang. Beruntung, Lucen berkata begitu, He, kenapa aku sangat tidak beruntung? He Sen mencibir, mari kita dengarkan, bisakah kamu membawa 100% kekuatanku, atau apa? Tidak, kalau begitu giliranmu yang membawa kekuatanku, kata Lucen. Kalau begitu tunggu dan lihat, itu hanya menunggumu untuk berkultivasi ke alam yang mulia, dan aku tidak tahu apakah ini akan menjadi tahun monyet. He Sen mencibir, pada saat itu, saya sudah menjadi orang suci, dan Anda masih seekor semut di depan saya, seekor semut yang Anda tampar sampai mati. Jangan khawatir, aku akan segera menemuimu. Lucen berkata dengan ringan, Setelah pertempuran ini, Lucen memiliki dasar yang kuat dalam pikirannya tentang kekuatan bertarung yang mulia King Tian. Selama dia selamat dari dua bencana lagi dan memperoleh kekuatan bencana surgawi tingkat kelima, He Sen pasti tidak akan menjadi lawannya. Bahkan jika itu adalah kekuatan kesengsaraan surgawi lapisan keempat, setidaknya ia memiliki kekuatan untuk melawan He Sen. Dikatakan bahwa kekuatan kesengsaraan surgawi tingkat keempat adalah titik balik dari alam kesengsaraan surgawi, dan kekuatan promosi jauh lebih besar daripada tiga tingkat pertama. Seberapa besar kemajuan Anda, Anda harus menunggu bencana keempat sebelum Anda dapat mengalaminya sendiri. Jika dia ingin segera membalas dendam dan melewati malapetaka bulan depan, dia bisa bertarung dengan Sen. Jika dia ingin berada di sisi yang aman, maka dia akan menunggu satu bulan ekstra setelah bencana kelima dan kemudian pergi bertahan dan bertarung. Bagaimanapun, dia telah membangkitkan vena naga petir yang dapat menahan guntur di langit dan tidak mudah untuk melewati malapetaka. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu, kuharap kamu tidak mengecewakanku. Setelah mendengus dengan Sen, dia berhenti berbicara dengan Lu Chen, berjalan kembali ke manajemen senior Chang Yu, dan dalam keadaan linglung. Tidak mungkin, nenek moyang para martir adalah orang terkuat di Wastelen Timur, dia bisa melindungi siapapun yang dia mau, dan siapapun yang berani melanggar perintahnya. Lu Chen, tuan kecil. Saat ini, Mingyue dan Waner datang dengan cepat. Tapi Mingyue tidak peduli tentang apapun, dia melemparkan seluruh tubuhnya yang halus ke arah Lu Chen, dan langsung melemparkan Lu Chen ke bawah. Benar sekali, itu dibuang, karena setelah pengorbanan Zantian, Lu Chen tidak memiliki energi nyata di tubuhnya. Tanpa energi sejati, tidak akan ada kekuatan. Bagaimana ia bisa menahan serangan harimau dari dua wanita cantik yang tiada tarahnya. Dan dua wanita cantik tiada taraf ini bukanlah wanita biasa, mereka berasal dari tiga pria kuat di alam kesengsaraan surgawi, jadi Lu Chen tidak tahan jika mereka menerkam dengan santai. Dahi, melihat ini, Waner terkejut sesaat, dan tidak bisa menahan untuk tidak mengelus keningnya. Dan Mingyue tidak menyangka akan mendorong Lu Chen dengan mudah, dan berbaring di atas tubuh Lu Chen, wajah cantiknya memerah hingga ke telinganya. Kamu, kenapa kamu tidak meminum pil energi spiritual untuk pulih? Mingyue bertanya dengan canggung. Pil roh yang tersisa tidak banyak, jadi simpanlah sebanyak yang kamu bisa. Lu Chen mengangkat bahu. Dikatakan bahwa Mingyue bahkan lebih cemas daripada Lu Chen, dia tahu bahwa setelah Lu Chen menggunakan jurus besarnya, tubuhnya akan dilubangi. Setelah itu, Lu Chen harus mengandalkan cairan esensi roh spiritual untuk memulihkan kekuatan fisiknya, dan dia juga harus makan pil ki spiritual dalam jumlah besar untuk memulihkan esensi aslinya. Jika tidak, Lu Chen tidak akan bisa terus bertarung. Baiklah, bantu aku berdiri dulu, dan aku akan bicara pelan-pelan denganmu. Oke. Lu Chen tersenyum. Wajah cantik Mingyue memerah lagi, dia buru-buru bangkit dari tubuh Lu. Chen, lalu membantu Lu Chen berdiri. Karena Lu Chen belum memulihkan energi aslinya dan tidak memiliki kekuatan, Mingyue tidak peduli dengan publik, jadi dia hanya meraih lengan Lu Chen dan menopang Lu Chen dengan kekuatannya sendiri, karena takut Lu Chen tidak akan berdiri dengan stabil. Namun saat ini, di atas langit, suara nenek moyang para martir terdengar, kawan-kawan, malapetaka sudah dekat, semua sekte di hutan belantara timur kita harus bekerja sama untuk menekan klan monster, dan tidak boleh menimbulkan perselisihan internal karena hal. Dan sebarkan kekuatan kita, keluhan antara sekte Changyu dan sekte Suantian Dao, tidak peduli siapa yang benar atau siapa yang salah, kedua belah pihak tidak boleh melanjutkannya. Dalam beberapa hari terakhir, orang tua itu mengetahui bahwa sekte pemberontak seperti sekte racun dan sekte batu hitam siap bergerak, mencoba memikat Yao Zhu ke tanah dan menggulingkan kekuasaan umat manusia atas tanah air timur. Untuk menekan Yao Zhu dengan lebih baik, lelaki tua itu memutuskan bahwa betapapun sulitnya. Oleh karena itu, para tetua susrain dari setiap sekte harus bersiap terlebih dahulu setelah kembali ke rumah. Setelah kami menerima pemberitahuan dari tiga sekte besar untuk menekan mereka, kami akan segera mengirimkan tim elit untuk bekerja sama melenyapkan semua pengkhianat. Setelah para leluhur selesai berbicara, mereka langsung mendapat respon positif dari semua sekte. Setelah beberapa saat, suara Patriark Chang Yu terdengar, Sekte Chang Yu, tutup tim. Setelah menerima perintah dari Patriark Chang Yu, Master Sekte Chang Yu, He Sen, Gan Si dan pejabat tinggi Sekte Chang Yu lainnya menunjukkan sosok mereka dan pergi dalam sekejap. Orang-orang dari sekte lain juga pergi satu demi satu, dan dalam sekejap mata, mereka juga pergi sepenuhnya. Hanya orang-orang Suantian Daozong yang tersisa di tempat kejadian, serta gerbang gunung yang runtuh dan beberapa pavilion yang rusak, yang semuanya hancur setelah pertempuran antara Lu Chen dan He Sen. Dasar berengsek, gerbang gunung runtuh setelah pertarungan, bukankah kamu akan membawa He Senyen ke langit dan bertarung? Orang asli yang mendominasi turun dari langit, melihat ke gerbang gunung yang hancur, dan meledak marah. Um, aku lupa. Lu Chen terkejut. Anomali berbentuk naga, langka di dunia, bukan di urutan keempat, jauh di atas urutan keempat. Tiba-tiba, suara emosi terdengar dari samping. Lu Chen dengan cepat menoleh untuk melihat, dan melihat seorang lelaki tua berambut putih dengan jubah martir merah, yang suatu saat datang ke sisinya. Orang tua itu sudah sangat tua, dengan banyak kerutan, dan dia tampak tidak bernyawa dan sekarat. Junior Lu Chen, saya telah bertemu dengan Nenek Moyang para martir. Lu Chen tahu siapa lelaki tua itu, dan segera memberi hormat kepada prajurit itu. Apapun alasan Nenek Moyang sang syahid, dia selalu membelanya, jadi wajar saja dia pantas dihormati. Saya telah melihat Nenek Moyang para martir. Yang lain juga memberi hormat. Tidak ada orang jenius yang tiada taraf di Wastelen Timur, itu karena Wastelen Timur tidak memiliki kondisi seperti itu, menyedihkan, menyedihkan. Nenek Moyang sang martir menghela nafas, menatap Lu Chen lagi dan berkata, tetapi kamu, dengan penglihatan yang luar biasa dan kekuatan tempur yang mengerikan, tidak cocok dengan alam, dan kemungkinan besar kamu adalah orang yang sombong, yang tiada taraf. Bahkan jika kamu bukan seorang jenius yang tiada taranya, kamu harus pergi ke benua tengah setelah mencapai level tertentu, jika tidak, kamu tidak akan berguna jika tetap tinggal. Mendengar ini, Lu Chen menjawab, saya akan pergi ke benua tengah setelah saya memasuki Zun. Jangan menunggu Jin Zun, dengan bakat dan kekuatan tempurmu, cukup pergi ke benua tengah. Untuk berkembang, Nenek Moyang para syuhada berkata, anak muda, kamu harus mengambil ilmu bela diri secepatnya, jika kamu menunda satu tahun, kamu akan banyak terjatuh. Terima kasih telah menonton!